Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyambut gembira Martin Paes bisa main di Timnas Indonesia. Kami percaya bahwa Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, kata Erik dikutip dari rilis PSSI, Minggu, 18 per 8. Maarten Paes akhirnya telah resmi bisa membela Timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu, 18 per 8. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia, tulis Erik Thohir di Instagram pribadinya, Minggu, 18 per 8. Erik menyakini bergabungnya keeper FC Dallas Maarten Paes akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat Timnasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap Erik. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti Timnasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, kata Erik menambahkan. Maarten Paes sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April tahun 2024. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa langsung membela Timnas Indonesia di kalender internasional. Musababnya, FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela Timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI melakukan banding atas putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan FIFA telah menggelar sidang banding pada tanggal 15 Agustus lalu. Kemudian hasil sidang itu telah diumumkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir pada minggu 18.08, yang memastikan Maarten Paes resmi bisa membela Timnas Indonesia. Nama Hernando Ari Sutaryadi langsung trending topik di media sosial ex-usai kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa main untuk Timnas Indonesia pada minggu 18.08. Kepastian Maarten Paes bisa bela Timnas Indonesia disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir melalui Instagram pribadinya, minggu 18.08. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnasional Indonesia, tulis Erik Thohir di Instagram pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat Timnasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap Erik. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti Timnasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, kata Erik menambahkan. Setelah Maarten Paes dipastikan bisa membela Timnas Indonesia, nama keeper andalan Tim Garuda Ernando Arisutaryadi langsung jadi trending topic di media sosial X pada minggu 18.08. Hal ini tak lain karena Ernando nantinya bakal mendapatkan rekan baru di Timnas, juga kompetitor sekaligus mentor di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia Putaran 3. Ernando untuk AFF. Kasihan kalau jadi cadangan, ujar seorang netizen. Berarti ada kemungkinan Ernando Arisutaryadi menjadi pilihan utama untuk Piala AFF ya. Kata netizen lainnya, ketar ketir nih Lord Ernando Arisutaryadi, au au au, ucap netizen lainnya. Yes, Indonesia sudah jelas dan pasti punya dua keeper yang kuat dan tangguh. Ernando dan Paes, ujar warga net lainnya. Kalian tega emang, kadangin Ernando Arisutaryadi yang selama ini jadi tulang punggung Timnas hanya demi Paes yang belum terbukti di Timnas. Jujur saya sih kecewa ya, kata warga net lainnya. Beberapa waktu lalu, Ernando sendiri sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa tersingi dengan kehadiran Maarten Paes. Dia justru tak sabar untuk belajar dari Maarten Paes. Keeper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa main untuk Timnas Indonesia setelah PSSI menang dalam sidang banding FIFA yang diumumkan minggu 18 per 8. Berikut kronologi Maarten Paes bisa perkuat Timnas Indonesia. Keeper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa main untuk Timnas Indonesia setelah melewati proses yang panjang. Maarten Paes sebenarnya...